Halo selamat datang di CNS Channel gimana kabarnya teman-teman semua mudah-mudahan teman-teman yang lagi pada nonton video ini lagi pada sehat-sehat semua ya kalau pun ada yang lagi sakit mudah-mudahan penyakit cepat diangkat dan disembuhkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala amin ya robbal alamin Oke teman-teman ketemu lagi bersama saya untuk mereview sebuah mainan mainan tokusatsu alternatif yang murah oke nah apa yang akan kita bahas kali ini apakah yang akan kita unboxing kali ini barangnya baru aja datang baru aja datang belum lama baru belum ada sejam nih kayaknya dan kebetulan saya lagi ada waktu buat rekordnya mainannya ada di dalam sini nih ya nah kira-kira kita besarnya seginilah apakah isinya saya juga penasaran penasaran dalam arti kata seperti biasa bener apa enggak nih barang yang saya pesan ini ya kita langsung buka aja biar enggak penasaran oke nah ini dia ada kardusnya lagi ya paketnya lumayan rapat ya ya jadi ini dibungkus dengan rapat ya oleh selernya 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 paham banget ini lagi musim hujan dan musim banjir ya tadi di bungkus dengan plastik yang sangat cakep sangat rapat dan kardusnya juga bagus masih tersegel oke kita langsung buka ya kita langsung buka ya oke kita keluarkan barangnya oh isinya begini dengan kertas Wah takat nih rapat banget ya dan figurnya adalah ini dia satu ini ada dua ya dan yang ketiga Oh nggak ada kertas-kertas aja oke sip Wah cakep nih perlindungannya maksimal ya terima kasih ya Om seller ya ini seller yang kayak gini recommended nih ya Wah keren 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 dari packingnya kelihatan keren mudah-mudahan barangnya keren juga oke jadi kita langsung lihat barang pertamanya ini tadi ya yang pertama ini kita langsung buka oke 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 ini keren dan yang kedua yes yes oke oke deh ah barangnya adalah ini ya di dalam box tadi mereka berdua di dalam perjalanan menuju ke rumah saya ya dan akhirnya mereka sampai di sini mendarat dengan selamat iya keren oke siapa nggak kenal mereka yang ini build yang ini zio oke saya nggak akan ngebahas mereka langsung berdua akan saya bahas satu-satu aja ya oke yang mana yang muncul duluan di serialnya aja ya berarti dia yang ini mundur dulu oke oke jadi siapa yang tak kenal dia anak-anak jaman sekarang dan para orang tua yang seneng Kamen Rider juga pasti tahu siapa dia dia adalah hehehe ya udah jelas Kamen Rider build oke Kamen Rider yang lahir di tahun 2017 ya dan dia adalah urutan di Kamen Rider dia urutan ke 28 ya kalau di Heisei dia ke 19 kalau saya salah tolong di koreksi oke nggak usah panjang lebar tentang sejarah si build ini karena sudah banyak orang yang lebih tahu dari saya dan udah banyak yang tahu lah ya oke jadi ini Kamen Rider build yang saya dapatkan di online shop ya di Tokopedia dan kenapa saya beli biasa saya kalau beli Sofubi pastinya karena dia big 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 Sofubi memang berapa ukurannya ukurannya adalah kurang lebih seperti biasa Sofubi yang lain dia kisarannya 25 cm 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 25 cm ya 25 cm tuh oke nah ini kenapa saya buru-buru beli karena dia tergolong langka sih kalau menurut saya ya saya agak jarang ngeliat dia di all shop sih jadi begitu ada saya langsung nggak bisa tidur saya padahal kalau dibilang harganya sebenarnya nggak murah-murah banget nggak murah-murah banget karena dia ya nggak nyampe 200 sih nggak nyampe 200 dia itu tadi saya beli 2 sama si Zio tadi itu 2 365 365 360 atau 365 ya saya lupa 365 itu 2 figur Big Sofubi ya jadi kalau dibagi 2 kira-kira harganya 182,5 ya kurang lebih gitu ya 180-an berarti ya ya nggak gitu murah sih tapi nggak nyampe 200 jadi ya oke lah masih masuk akal jadi akhirnya saya pesan dan saya boyong ke rumah karena saya belum punya nih Big Sofubi yang ini oke oke jadi langsung aja kita ke detailnya kali ya oke cukup menyenangkan melihat Big Sofubi nya si build ini karena karena dia lumayan detail ya lumayan detail dan tidak terlalu simple ya jadi enak-enak kelihatannya enak dia tuh kalau dibandingin pendahulunya sebelumnya kan ada X8 tuh nih ada X8 ya ini lumayan 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 bisa disejajarkan lah detail-detailnya mirip detail-detailnya mirip ya sama si X8 ini dan kalau di filmnya juga mereka ketemu ya mereka satu frame ya kalau di film ya nah kayak gini lah jadi setelah dia dilanjutkan oleh si build ini ya detailnya enak bahkan kalau bisa saya nilai sih lebih baik yang ini malah ya oke kita langsung bahas aja ya si build ini ya oke tadi harganya udah tingginya udah ya oh ya pertama yang eye-catching itu adalah warnanya ya warnanya si Kamen Rider build ini kenapa saya bilang warnanya karena jarang-jarang ada di Sohubi ya yang yang setelah yang fase kedua ya yang fase kedua setelah setelah double eh setelah di cat menggunakan warna metallic di mainannya di Sohubi nya nah ini salah satu yang saya bilang saya suka nih karena metallic ini keren deh jadi warna birunya ini metallic semua nih matanya tuh mata rabbitnya mata tanknya ini birunya metallic tuh birunya metallic bener-bener metallic cuman sayangnya warna merahnya agak tanggung nih dibilang metallic nggak terlalu metallic dibilang glossy tapi nggak glossy juga sih jadi nggak tau deh agak tanggung mungkin aslinya metallic kali ya cuman ini entah kejemur entah karena disimpan mungkin agak pudar ya tapi ini metallic saya suka nih warna biru metallicnya ini oke dan detailnya kita mulai dari kepala ininya asik matanya matanya kayak di filmnya yang rabbit ini yang tank metallic metalik juga metaliknya cuman beda nih sama sama badannya ya kalau yang biru biru ini juga agak beda keren lah keren terus dari belakang dia ada garis-garis wah dia nggak nggak dibikin polos aja ya dikasih aksen-aksen garis tuh sampai bawah sini garis-garisnya searah kesini semua miring sampai bawah tuh miringnya kayak gini semua terus ke bawahnya dia armornya juga keren armor ini juga keren ini salah satu baju Kamen Rider yang cukup saya suka sih ya desainnya walaupun mirip-mirip double ya karena sebelah merah sebelah biru nah terus ke bawah ini ada tanknya disini ada rabbitnya juga aksen disini ini kayaknya rabbit deh maksudnya tuh ini ada senjata tanknya itu ya cannon tanknya itu terus ininya yang sebelah sini biru semua sebelah sini merah semua kenapa saya bilang kayak double terus garis-garisnya semua dan keren dan sampai lagi di sabuknya ya sabuknya itu yang seperti kita kenal sabuk build sabuk build ini ya sabuk build ini juga ya dibilang detail nggak terlalu tapi cukup lumayan karena banyak bagian-bagian yang dicat ya walaupun hanya silver terus ini botol rabbit dan tanknya merah dan birunya dan ini holdernya holder buat full botolnya ya disini terus ininya juga strapnya kayak kayak aslinya warna kuning ini backholdernya terus ke bawah celananya celananya lumayan dikasih aksen-aksen kayak gini nih aksen-aksen ya jadi nggak terlalu polos-polos banget dan ini juga gini ya ini sepatu rabbit tuh ternyata sepatu rabbitnya ada kaki kelinci ya kayak ada kaki kelinci nya terus ini sepatu tanknya ini tank tuh sepatunya kayak rodanya tank tuh disini ternyata saya baru memperhatikan saya kalau di film malah nggak pernah merhatiin sama sekali ada bedanya gini ternyata nah ngomongin tentang desain yang garis-garis begini yang garis-garis satu arah ini dia itu mirip banget kayak temannya ya yang saya pernah punya yaitu si Krozi nah ini dia temannya dateng oke ini mirip banget kayak si Krozi tuh kalau ngelihat desainnya tuh sama ya mirip-mirip ya mirip-mirip kalau yang ini cuma ada penambahan ininya ya penambahan armor lagi terus ini dikasih-kasih duri spike kalau ini kan nggak ada lebih polos terus tapi kalau catakan baju dalam yang hitamnya ini sama nih garis-garis juga garis-garis juga ini juga sama nih catakannya ini sama ini ini sama hampir-hampir sama hampir-hampir sama bahkan yang sepatunya si Krozi ini mirip sepatu Rebitnya si Bill mirip mirip yang beda cuma sepatu tanknya aja nih oke nah itu sedikit aja perbedaannya sama sabuk-sabuk sabuk itu mirip-mirip ya nah jadi kalau dilihat sabuknya emang pada basicnya sebasarnya sama ya cuman si Krozi ini ada ada sabuk tambahan ini ya Krozi Dragon ini ya untuk full bottle khususnya dia oke ya itu aja sepintasan kalau di bedakan dengan temannya si Krozi ini ya teman seperjuangannya si Bill oke tadi detail udah detail udah kita langsung aja ke artikulasi ya artikulasinya itu nggak jauh beda kepalanya bisa nemak-mengok tangan sebelah kiri masih seret lapak tangan nggak bisa sebelah kanan masih seret telah tangan nggak bisa pinggang nah pinggang ini nih sayang ini dari tadi menjadi perhatian udah kendor banget tuh gampang banget ya pinggangnya it's okay it's okay buat dipajang nggak nggak akan diputur-putur kok kakinya oh masih seret kaki kanan juga masih seret oke dan itu ya itu klasinya ya dan dia buatan mana sih buatannya ini kayaknya sih original deh kayaknya sih original udah pasti kita lihat aja bawahnya copyright 2017 ITAT BP 2017 China oke itap ya kalau Kamen Rider itap kalau Sentai TTT 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 nah ya ini misalnya mau dipajang bareng si temen-temennya nih temen-temennya nih yang ini yang ini si night rope ya wiii keren ya heheheheh kalau misalnya dipajang bertigaan gini keren ya wah ini bukan temennya sih ini musuhnya nih ini masih jadi musuh nih pas hitam ini ya belum jadi ungu ya tapi kalau dipajang ini udah deh keren lah heheheheh oke ya oke kita closing dulu oke teman-teman kayaknya cukup sampai sini review Biksofubi si Kamen Rider build ya karena udah ada antrian yang mau di review adalah satu lagi yang ini nih satu lagi yang ini ya tapi di next video aja jangan di video ini nanti kepanjangan lagi heheheheh heheheheh oke temen-temen kalau misalnya yang suka sama video ini langsung aja di like kalau misalnya temen-temen belum subscribe saya mohon di subscribe ya untuk yang sudah mensubscribe channel ini terimakasih yang sebanyak-banyaknya kalau misalnya ada yang mau kasih info ngasih saran ngasih masukan silahkan aja ketik di kolom komentar di bawah oke ya temen-temen ya cukup sampai di sini kayaknya review kali ini terimakasih banyak sudah menonton nantikan video-video review seru lainnya di cns channel punya mainan keren itu gak mesti mahal bye selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati